Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya di channelnya Cisewuka Paradiso Nah, kali ini Mamang Admin sedang berada di peternakan Transpram Transpram Yang berada di desanya Lindung, Kecamatan Cisewuka, Bupaten Garut, Jawa Barat Ternyata Cisewuka juga memiliki sebuah peternakan modern Peternakan ini adalah peternakan jenis domba ya Domba yang khusus membuat pengemukan Disini ada dua jenis Ada tiga jenis, domba garut Domba sayur atau domba lokalan Dan domba merino yang berasal dari Eropa, tempatnya dari Belanda Seperti apa? Ikuti video kami Sampai selesai Kebetulan manajernya Bapak Lutfi sekarang tidak ada ya, lagi di Bandung Lagi ke kota Bandung Tetapi saya sudah mendapatkan izin dari beliau untuk membuat liputan tentang peternakan modern ini Pada saat Mimin melakukan peliputan, ternyata stok domba di kandang itu tinggal sedikit Dikarenakan kemarin habis terjual ketika perayaan Hari Idul Adha Dan menurut pihak perusahaan, untuk saat ini mereka sedang berusaha untuk mendatangkan bibitan-bibitan baru Untuk memenuhi permintaan yang sedang tinggi Peternakan ini memang didesain secara modern Baik dalam manajemen ataupun dalam pengelolaan dan perawatannya Terbukti dari penggunaan pakan ternak yang menggunakan konsentrat berkualitas tinggi Ini dapat mendongkrak pertumbuhan dari domba-domba di perusahaan ini Jadi seperti ini pakan ternaknya, pakan kambing, pakan domba-dombanya Dia menggunakan pakan olahan, konsentrat kering ya Menggunakan hampas tahu Dan ini aromanya seperti tahu atau tempe yang sudah mulai membusuk Seperti itu persis aromanya Dan yang menjadi keuntungan dari sistem peternakan modern ini adalah seperti ini Kotorannya itu tidak bau karena menggunakan bakteri penggurai alami ya M4 yang kuning itu baik diberikan ke pakannya Ataupun disiramkan ke kotoran kambingnya itu sendiri Sehingga kotoran kambing atau domba itu menjadi tidak beraroma Tidak terlalu kuat aromanya, tidak bau lah istilahnya Seperti itu, itulah keuntungan dari peternakan modern ini Marino, Marino yang dari Eropa ya, dari Belanda Ini Kita lihat pertumbuhannya sangat besar sekali Dan di dalam pakan ternaknya itu tetap masih menggunakan rumput hijau Sekitar 30% Masih menggunakan cukup rumput hijau ya Pakan ternak hijau, konvensional Nah ini adalah unggulan Unggulan dari peternakan transfarm ini Domba berasal dari Eropa Ini lihat dari bentuk badannya juga sangat bongsor Gede sekali jika dibandingkan dengan Domba lokal Tetapi Domba lokal pun memiliki keuntungan Di antaranya adalah harga bibitnya yang berlimpah Harga jualnya yang rendah Sehingga Konsumen lebih mudah dalam Membelinya Jika dibandingkan dengan domba ini Meskipun domba ini Tergolong domba super Tetapi harganya cukup mahal ya Bisa untuk pembibitan bisa jutaan Jutaan rupiah ini bibitnya Nah kalau ini adalah salah satu unggulan Domba lokal Domba garut yang biasanya di Pertunjukkan ketangkasan ya Mereka dipilih arah Dan yang memiliki nilai jual yang tinggi itu adalah Domba jantan seperti ini Rosta Astra Dan Sumarekon Itu Bruno Pas airun awar sabaraha bapak Sabararemu ditawar Puluhan Iya Bibit super pak Bibit super Aduh Untuk pembuangan atau limbah Dari kotoran ternak domba itu sendiri Adalah seperti ini Ini adalah Tank ya Septic tank terintegrasi Septic tank terintegrasi Dimana kotorannya itu dibuang kesini Diolah Lalu dijadikan pupuk Peternakan ini sendiri memiliki 4 baris kandang Yang dimana Satu barisnya itu bisa menampung sampai ratusan ekor domba Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah Jika peternakan ini terisi penuh oleh kambing-kambing ternak ini Ya peternakan transpam ini Melayani Apa ya jual beli Ternak dalam kategori eceran Jadi tidak harus membeli secara Partai banyak Bisa satu sampai beberapa ekor juga bisa ya Baik itu untuk jual ataupun beli Nah biasanya Peternakan ini akan Kepayahan atau kewalahan ketika musim Idul kurban datang Kalau ini adalah sentra untuk Pembuatan pakan ternaknya sendiri nih Menggunakan Alat Menggunakan bantuan mesin Jadi Bisa dibilang Ini adalah peternakan modern Peternakan milenial ya Gak usah mengeluarkan terlalu banyak tenaga seperti ini Nah Berbeda halnya dengan peternakan tradisional itu Karena Kita harus setiap pagi Setiap hari mengadakan Rumput hijau Tapi kalau ini kan Ini bang makanan seperti ini sudah ada Jadi ini bisa cukup untuk beberapa minggu ke depan Ini sudah aman Sebenarnya sudah aman ya Itu adalah konsentratnya di dalam Itu tadi dia liputan tentang Peternakan modern Transpam Yang ada di desanya lindung Kecematan Cisewu Kabupaten Garut Jadi Siapapun yang mau memulai bisnis Peternakan atau pertanian Jangan berkecil hati Karena ini adalah salah satu bukti Menjadi peternak Atau menjadi seorang petani itu Dapat menghasilkan profit yang tinggi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Cisewu Paradiso Selamat menikmati